Diceritakan, suatu hari Imam Sari As-Sakati sedang memberikan ceramah. Salah seorang di antara sahabat-sahabat dekat halifah yang merupakan pejabat istana bernama Ahmad Yazid lewat dengan pakaian kebesaran yang megah diiringi para pelayannya. Tunggulah sebentar, aku hendak mendengarkan kata-katanya, kata Ahmad Yazid kepada pengiringnya. Kita telah mengunjungi berbagai tempat yang membosankan dan yang seharusnya tak perlu kita datangi, ujar Ahmad Yazid sembari masuk dan duduk mendengarkan ceramah Imam Sari As-Sakati. Sari As-Sakati berkata, di antara ke-18 ribu dunia itu tidak ada yang lebih lama daripada manusia, dan di antara semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang lebih mengingkari Allah daripada manusia. Jika ia baik, maka ia terlampau baik sehingga para malaikat iri kepadanya. Jika ia jahat, maka ia terlampau jahat sehingga setan sendiri malu bersahabat dengannya. Alangkah mengherankan, manusia yang sedemikian lemah itu masih mengingkari Allah yang sedemikian perkasa. Kata-kata ini bagaikan anak panah yang menusuk ke jantung Ahmad. Ahmad Yazid menangis dengan sedihnya, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah sadar ia masih menangis, ia bangkit dan pulang ke rumahnya. Malam itu tak sesuatu pun yang dimakannya dan tak sepatah kata pun yang diucapkannya. Esok harinya dengan berjalan kaki, ia pun pergi pula ke tempat Imam Sari As-Sakati berkhutbah. Ia gelisah dan pipinya pucat. Ketika khutbah selesai ia pun pulang. Di hari yang ketiga, ia datang berjalan kaki. Ketika ceramah selesai, ia menghampiri Sari As-Sakati. Guru, ucap Ahmad Yazid, Kata-katamu telah mencekam hatiku dan membuat hatiku benci terhadap dunia ini. Aku ingin meninggalkan dunia ini dan mengundurkan diri dari pergaulan ramai. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang ditempuh para halifah. Jalan manakah yang engkau inginkan? Tanya Imam Sari As-Sakati. Jalan para sufi atau jalan hukum? Jalan yang ditempuh orang banyak atau jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan? Tunjukkan kedua jalan itu padaku, Kata Yazid memohon kepada Sari As-Sakati. Maka Imam Sari As-Sakati berkata, Inilah jalan yang ditempuh orang banyak. Lakukanlah salat lima kali dalam sehari di belakang seorang imam, Dan keluarkanlah zakat. Jika dalam bentuk uang, Keluarkanlah setengah dinar dari setiap 20 dinar yang engkau miliki. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan. Berpalinglah dari dunia ini dan janganlah engkau terperosok ke dalam perangkap-perangkapnya. Jika kepadamu hendak diberikan sesuatu, Janganlah diterima. Demikianlah kedua jalan tersebut. Ahmad Yazid meninggalkan istana dengan kemewahan di dalamnya untuk mengembara ke Padang Belantara. Ibu dan istrinya ia tinggalkan demi menempuh jalan lurus yang ditunjukkan oleh gurunya. Beberapa hari kemudian, Seorang perempuan tua berambut kusut dengan bekas-bekas luka di pipinya datang menghadap Imam Sari As-Sakati dan berkata, Wahai imam kaum muslimin, Aku mempunyai seorang putra yang masih remaja dan berwajah tampan. Pada suatu hari ia datang untuk mendengarkan khutbahmu dengan tertawa-tawa dan langkah-langkah yang gagah tetapi kemudian pulang dengan menangis dan meratap-ratap. Sudah beberapa hari ini ia tidak pulang dan aku tidak tahu kemana perginya. Hatiku sedih karena berpisah dari dia. Tolong, lakukanlah sesuatu untuk diriku. Permohonan wanita tua itu menggugah hati Sari As-Sakati. Maka berkatalah ia, Janganlah berduka. Ia dalam keadaan baik. Apabila ia kembali, Niscaya engkau akan kukabarkan. Ia telah meninggalkan dan berpaling dari dunia ini. Ia telah bertaubat dengan sepenuh hatinya. Beberapa lama telah berlalu. Pada suatu malam, Ahmad Yazid kembali kepada Sari As-Sakati. Kemudian Sari As-Sakati memerintahkan kepada pelayannya, Kabarkanlah kepada ibunya. Kemudian ia memandang Ahmad, Wajahnya pucat, Tubuhnya lemah, Dan badannya yang jangkung kokoh bagaikan pohon cemara itu telah bungkuk. Wahai guru yang budiman, Kata Ahmad kepada Imam Sari As-Sakati, Karena engkau telah membimbingku ke dalam kedamaian dan telah mengeluarkan aku dari kegelapan. Aku berdoa semoga Allah memberikan kedamaian dan menganugerahkan kebahagiaan kepadamu di dunia dan akhirat. Mereka sedang asyik berbincang-bincang ketika ibu dan istrinya Ahmad masuk. Mereka juga membawa putranya yang masih kecil. Ketika sang ibu melihat Ahmad yang sudah berubah sekali keadaannya, Ia pun menubruk dada Ahmad. Di kiri kanannya istrinya meratap-ratap dan anaknya yang menangis terseduh-seduh. Semua yang menyaksikan kejadian ini ikut terharu dan Imam Sari As-Sakati pun tidak dapat menahan air matanya. Si anak merebahkan diri keharibaan ayahnya. Tetapi betapapun juga mereka membujuk, Ahmad tidak mau pulang ke rumah. Wahai Imam kaum muslimin, Kata Ahmad berseru kepada Sari As-Sakati, Mengapakah engkau mengabarkan kedatanganku ini kepada mereka? Mereka inilah yang akan meruntuhkan diriku. Imam Sari As-Sakati menjawab, Ibumu terus-menerus bermohon sehingga akhirnya aku berjanji mengabarkan padanya apabila engkau datang. Ketika Ahmad Yazid bersiap-siap kembali ke padang pasir, istrinya meratap. Belum lagi mati, engkau telah membuatku jadi janda dan putramu jadi yatim. Jika ia ingin bertemu denganmu, apakah yang akan kulakukan? Tidak ada jalan lain, bawalah anak ini olehmu. Baiklah, jawab Ahmad. Pakaian indah yang sedang dikenakan anaknya itu dilepaskannya dan digantinya dengan bulu domba. Kemudian ditaruhnya sebuah kantong uang ke tangan anak itu dan berkatalah ia kepada anak itu. Sekarang pergilah engkau seorang diri. Melihat itu istrinya menjerit, aku tidak sampai hati membiarkannya. Lalu anak itu ditariknya ke dalam dekapnya. Aku memberikan kuasa padamu jika engkau menginginkan untuk menuntut perceraian, kata Ahmad kepada istrinya. Maka kembalilah Ahmad ke padang belantara. Bertahun-tahun telah berlalu. Kemudian pada suatu malam, pada waktu Salat Isya, seseorang mendatangi Sari As-Sakati di tempat kediamannya. Orang itu berkata kepada Sari As-Sakati, Ahmad mengutus aku untuk menjumpai engkau. Ia berpesan begini, hidupku hampir berakhir. Tolonglah aku, Imam Sari As-Sakati pergi ke tempat Ahmad. Ia menemukan Ahmad yang sedang terbaring di atas tanah di dalam sebuah pemakaman. Ia sedang menantikan saat-saat terakhirnya. Lidahnya masih bergerak-gerak. Sari As-Sakati mendengar bahwa Ahmad sedang membacakan ayat yang berbunyi. Untuk yang seperti ini bekerjalah wahai para pekerja. Imam Sari As-Sakati mengangkat kepalanya dari atas tanah, mengusapkan dan mendekapkan kedadanya. Ahmad Yazid membuka matanya, terlihatlah olehnya sang syekh. Lalu ia berkata, Guru, engkau datang tepat pada waktunya. Hidupku akan berakhir sesaat lagi. Sesaat kemudian ia mengembuskan nafas yang terakhir. Sambil menangis, Imam Sari As-Sakati kembali ke kota untuk menyelesaikan urusan-urusan Ahmad. Di dalam perjalanan ini, ia menyaksikan orang ramai berbondong-bondong berjalan ke arah luar kota. Hendak kemanakah kalian? Kata Sari As-Sakati kepada mereka. Tidakkah engkau tahu, kemarin malam terdengar sebuah seruan dari atas langit, barang siapa ingin mensalatkan jenazah sahabat kesayangan Allah, pergilah ke pemakaman di Shunizia. Begitulah akhir indah kisah hidup Ahmad Yazid yang meninggalkan kesenangan dunia. Ia memilih menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah hingga akhirnya mendapatkan keridoannya. Betapa hebatnya bimbingan seorang guru, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih telah menonton!